Kalo kawan-kawan, apa kabar semuanya, semoga semua sehat-sehat, terhindar dari covid, kalo yang sudah kena covid, disembuhkan, kembali sehat seperti semula, dan tetap semangat. Ini saya dan Betty, sekarang sedang ada di downtown-nya Los Angeles, di kota Los Angeles. Kita sekarang mau mengunjungi sebuah museum namanya Walt Disney, oh ini, sebuah bangunan namanya Walt Disney Concert Hall, jadi tempat concert music gitu. Jadi bangunan ini didesain oleh arsitek Amerika namanya Frank Gehry. Selesai dibangun tahun 2003, jadi umurnya itu sekarang udah 18 tahun. Biaya membangun gedung ini, itu 130 juta dolar Amerika. Ditambah, biaya membangun gedung parkirnya, ada parking garasnya gitu yang dekat dengan bangunan itu, attach dengan bangunan itu biaya 110 juta dolar. Jadi total membangun-bangunan ini, bangunan dan gedung parkirnya itu totalnya itu adalah 240 juta dolar Amerika. Kenapa dibilang Walt Disney Concert Hall? Itu karena keluarganya Walt Disney itu memberikan sumbangan atau gift untuk pembangunan concert hall ini sebesar 50 juta dolar. Jadi dinamailah gedung ini Walt Disney Concert Hall. Oke, saya akan kasih lihat kepada kawan-kawan seperti apa bangunannya. Nah ini, gedungnya. Jadi ini betul-betul ini ya, ciri khasnya Frank Gehry ya. Jadi dia tidak ada batasan akan bentuk gitu. Dia sangat bebas sekali, mendesain seperti apa yang dia mau. Jadi, tuh mulai dari gedung parkirnya itu. Ya kan, udah terlihat desainnya Gehry tuh. Jadi ini gedung parkirnya nih. Ini concert hall-nya. Gedung ini dibangun selama 4 tahun, dari tahun 1999, selesai tahun 2003. 4 tahun membangunnya. Ya, masih tutup. Belum ada kegiatan-kegiatan concert atau musik di gedung ini karena masih COVID ya. Ini ada apartemen juga di depan ini yang cukup keren juga bentuknya. Bermain-main dengan kotak-kotaknya itu. Nah ini. Selamat menikmati. Kawan-kawan, coba kita tanya Betty ya. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran dia begitu melihat gedung ini. Oke, sebentar ya. Setelah mama melihat gedung ini, apa kira-kira yang ada di pikiran mama? Kenapa dia bikin seperti ini? Kenapa nih, nggak tahu lah. Ya, maksudku apalah yang tergambar dalam pikiran mama setelah mama melihat ini. Pokoknya keren banget. Kira-kira apa konsepnya ini? Kalau menurut mama. Konsep? Ah, I don't know. Hah? Nggak tahu lah. Ya, maksudnya kaya. Tapi pokoknya keren. Jadi walaupun untuk mata awam yang tidak mengerti soal arsitektur, desain, ini udah kebayang ini gedungnya spektakuler banget gitu. Jadi, tidak biasa. Jadi, nggak sembarang orang bisa membuat gedung seperti ini gitu. Udah, udah tahu lah. Ini hanya orang-orang spesial yang bisa bikin gedung seperti ini. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton